Laptop dengan harga murah tentu saja menjadi salah satu prioritas penting Terlebih jika saat ini banyak brand laptop mengeluarkan seri entry level dengan spek yang tak kalah bagus Untuk kamu yang saat ini sedang mencari laptop dengan harga kisaran 2 jutaan tentu kamu bisa menemukannya dengan mudah Namun sebelum melakukan pembelian ada baiknya jika kamu simak informasi sebanyak mungkin supaya bisa menentukan pilihan yang tepat Berikut ini 6 rekomendasi laptop terbaik 2 jutaan versi Denso Pro Kita masuk ke daftar yang pertama ada Asus Chromebook C24MA Laptop ini memiliki berat yang ringan hanya 1,2 kg sehingga memudahkan mobilitas dan penggunaan sehari-hari pengguna Bicara soal performa laptop ini telah dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron N4020 yang memiliki kecepatan 1,1 GHz hingga 2,8 GHz Dukungan RAM sebesar 4 GB memastikan kinerja yang lancar dan responsif Sementara penyimpanan internal yang tersedia dalam pilihan 128 GB EMMC atau 256 GB EMMC memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan file dan datamu Beralih ke bagian depan layar display 14 inci Full HD pada Asus Chromebook C424MA ini menawarkan pengalaman visual yang menakjubkan Dengan resolusi 1600x1200 Kamu dapat menikmati tampilan yang jernih dan detail yang lebih baik saat menonton video Mengedit foto atau bekerja dengan konten visual lainnya Dengan desain yang simpel dan minimalis, laptop ini memberikan kesan yang elegan namun tetap praktis Bobot yang ringan membuatnya mudah dibawa kemana-mana sehingga kamu dapat bekerja atau menghibur diri dimanapun berada Untuk harganya sendiri, laptop ini bisa kamu dapatkan di harga 2,5 sampai 2,9 jutaan saja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu di rekomendasi yang kedua ada Advan Soulmate 14 inci Advan Soulmate adalah pilihan laptop yang patut dipertimbangkan Terutama untuk kamu yang sedang mencari laptop baru dengan harga terjangkau dan telah dilengkapi dengan Windows 11 Dengan harga hanya sekitar 2 jutaan, Advan Soulmate menawarkan beberapa fitur yang menarik Salah satu fitur yang menonjol adalah adanya port USB Type-C yang mendukung power delivery Fitur ini memungkinkan kamu mengisi daya laptop menggunakan charger HP dengan 45W Hal ini memberikan keuntungan praktis karena kamu dapat mengurangi jumlah barang bawaan dalam tas seandainya bepergian Selain itu, laptop ini memiliki fleksibilitas dalam hal upgrade RAM dan penyimpanan Kamu dapat memasang 2 keping RAM dan juga memasang SSD M.2 SATA Jika merasa kapasitas penyimpanan EMMC-nya kurang memadai Advan Soulmate cocok digunakan oleh pelajar, pekerja, administrasi, dan siapapun yang membutuhkan laptop terjangkau untuk keperluan dasar Meskipun tidak cocok untuk kegiatan bermain game yang berat Laptop ini mampu mengatasi tugas-tugas sehari-hari dengan baik Jika kamu tertarik, laptop ini di banderol mulai 2,2 jutaan saja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kemudian di daftar yang ketiga ada S-Book X3 Seleron N3350 Jumper sebuah brand asal Tiongkok telah memproduksi berbagai perangkat elektronik termasuk PC, laptop, dan lainnya Salah satu laptop yang mereka tawarkan adalah Jumpertek S-Book X3 yang hadir menawarkan harga yang terjangkau untuk para konsumen Laptop ini memiliki fokus pada kualitas layar yang tinggi dengan dukungan resolusi Full HD 1080p tanpa memberatkan anggaran Meskipun memiliki ukuran layar hanya 13,3 inci, S-Book X3 sangat cocok untuk mobilitas karena desainnya yang kompak Eksterior laptop ini dirancang dengan bahan aluminium yang memberikan kesan kekokohan dan kualitas konstruksi yang baik Selain memberikan nilai estetika, desain ini juga membantu dalam menyebarluaskan panas dengan cepat menjaga suhu laptop tetap optimal Selain kualitas layarnya yang tajam, S-Book X3 juga memiliki engsel yang dapat dibuka hingga 180 derajat memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan mudah saat rapat offline dengan rekan kerja Laptop ini juga dilengkapi dengan RAM berkapasitas 8GB dan 512GB SSD Bicara soal harga, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai harga 2,1 jutaan saja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu rekomendasi yang berikutnya, kamu bisa memilih Axios Limbook 14A Laptop ini adalah salah satu laptop terjangkau dari Axios yang sudah dilengkapi dengan memori SSD Meskipun memiliki kapasitas yang masih terbatas dengan 128GB SSD Yang mampu memberikan ruang penyimpanan yang cukup untuk data dan file Serta membantu dalam mengakses dan menyimpan data dengan kecepatan yang lebih tinggi Terdapat juga RAM 6GB DDR4 Tentunya laptop ini sudah mampu menjalankan berbagai aktivitas komputasi dasar dengan baik Di bagian chip Axios Limbook 14A ditenagai oleh prosesor Intel Seleron N4020 Yang memberikan performa yang memadai untuk tugas-tugas komputasi dasar Selain performanya yang dapat diandalkan, laptop ini juga menawarkan tampilan yang menarik Dengan layar lebar 14 inci dan resolusi HD 1366 x 768 pixel Kamu dapat menikmati tampilan yang jelas dan tajam Desain bezel yang tidak terlalu lebar juga memberikan pengalaman yang nyaman Saat digunakan untuk bekerja atau aktivitas hiburan lainnya Kemudian untuk harganya, laptop ini dibanderol kisaran harga mulai 2,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita beralih ke laptop terbaik yang terakhir, ada Asus X441MA Laptop ini menawarkan fitur-fitur yang memberikan pengalaman multimedia yang impresif bagi penggunanya Walaupun harganya dapat dikatakan terjangkau, tapi laptop Asus seri ini memiliki spesifikasi yang lumayan Dengan dibekali prosesor Intel N4000 hingga 2,6 GHz Turbo Boost Yang didukung dengan grafik kartu Intel HD yang menjadikannya handal untuk berbagai kebutuhan Selain fiturnya yang keren, desainnya pun dirancang dengan desain yang menarik serta impresif Selain itu, laptop Asus menawarkan fitur-fitur yang akan memberikan penggunanya pengalaman impresif dalam lewat teknologi Asus Splendid Kedua teknologi tersebut akan memberikan kesan real atau nyata saat kamu menonton film dan lagu Keunggulan selanjutnya dari laptop Asus X441MA adalah fitur audio Adanya audio Asus Sonic Master yang disandingkan bersama dengan teknologi Ice Power Menjadikan suara yang dihasilkan sangat jernih Ditambah lagi adanya speaker 3W dalam laptop ini yang semakin menambah kesan berbeda pada suara bass serta vokalnya Jika kamu tertarik, laptop ini bisa kamu dapatkan di harga Rp 2,6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Di rekomendasi yang ke-6 ada HP Chromebook 11 G8 Hal pertama kali ketika kalian membeli Chromebook satu ini, pada penampilan luarnya terlihat lebih bertekstur serta dilengkapi dengan logo Chromebook yang lazim ditemui di laptop Chromebook lainnya Selain itu sistem operasi yang digunakan adalah Chromebook OS besutan Google yang jauh lebih ringan dari laptop biasa lantaran sistem yang open source dan rajin mendapatkan update sehingga keamanan terjamin Untuk jeroannya, HP 11 G8 ditenagai prosesor Intel Celeron N04202 Core Dengan fabrikasi 14nm Kartu grafis Intel UHD Graphics 600 serta RAM 4GB DDR4 2400MHz Laptop ini sangat cocok untuk keperluan sekolah, kuliah, ataupun kantoran lantaran cukup mengangkat beberapa aplikasi standar Seperti Microsoft Office dan Google Document yang bisa disimpan secara online Kelebihan yang ditawarkan selanjutnya adalah bobotnya yang ringan, dikarenakan komposisi plastik palikarbonat sehingga cukup nyaman untuk digenggam Terakhir, sistem charging yang fleksibel Berbeda dengan laptop keluaran pada umumnya, port charging yang dibawakan cenderung berbentuk Type-C Saat ini port Type-C banyak digunakan di berbagai ponsel keluaran terbaru Apabila charger bawaan kalian mengalami kerusakan ataupun hilang, kalian bisa menggantinya dengan kabel serupa Perlu diperhatikan watt yang digunakan harus sama 45W Jika kamu tertarik, laptop ini bisa kamu dapatkan di harga 2,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 6 jajaran laptop terbaik di harga 2 jutaan saat ini versi Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro Juga nyalakan lonicengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!